Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo NTP Lovers dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjakan umur dan juga dimudahkan rejekinya amin Kembali lagi kita akan membahas sinopsis sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda untuk episode 30 Hari Kamis 9 September 2021 Kinanti tak menyangka kalau Tuan Muda tega menuduh aku telah berselingkuh dengan David anak buahnya Tuan Muda Kinanti pun sangat terpukul dan sakit hati banget Kenapa si suami aku sendiri tega menuduh aku berselingkuh ujar Kinanti Namun guys sebelum lanjut ke dalam videonya Alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe Supaya kalian semua gak ketinggalan berita seputar sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda setiap harinya di channel ini Di episode sebelumnya Yang dimana Abimana menyuruh Kinanti untuk pergi dari rumah untuk beberapa waktu Hingga akhirnya Kinanti pun pergi dari rumah Abimana dan tinggal di rumah David untuk beberapa waktu Sampai situasinya kembali membaik Dan di adegan lainnya pun terlihat kalau Bu Marisa melarikan diri dari kantor polisi Pada saat polisi lagi sibuk mendengar suara alam tanda ada kebakaran Marisa pun melarikan diri dibantu oleh suaminya yang tak lain adalah Herman Herman pun langsung membawa Marisa ke tempat yang aman Dan pada akhirnya Herman pun menyewa sebuah rumah untuk tempat tinggalnya Marisa Sementara itu di sisi lain Anita lagi-lagi mendapat telpon dari orang yang selama ini ingin membunuhnya Karena orang itu ingin balas dendam kepada Anita Anita pun terlihat sangat panik sekali setelah ia menerima telpon dari orang itu Namun pada saat Omarima menanyakan ada apa Anita kok kamu terlihat panik Anita pun tak menjawab pertanyaan Omarima itu Malah Anita beralasan lain padahal Anita pun sangat ketakutan sekali sama ancamannya Alia yang akan membunuh Anita itu Nah guys sepertinya di episode selanjutnya yang dimana Abimana telah bertemu dengan gadis kecil yang sering menolongnya dulu Terlihat kalau Abimana nampak bahagia Apalagi kalau ternyata gadis kecil itu adalah istrinya sendiri yaitu Kinanti Nampaknya Amanda akan semakin sayang dan cinta kepada Kinanti Nah guys bagaimanakah kelanjutannya Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya Jangan lupa saksikan terus Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Oke sekian dulu sekilas informasi dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa tinggalkan jajah kalian dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton